Tak terbantahkan lagi, jika Renaubara kerap memperlakukan Syarini baksa orang ratu. Perlakuan itu pun kian ekstra ketika Syarini mengungkap kabar kehamilannya kepada sang suami. Selain memanjakan Syarini dengan mengajaknya ke tempat-tempat favorit mereka di berbagai belahan dunia, Renaubara pun juga memberikan cinta dan perhatian yang sangat ekstra kepada Syarini. Rupanya memperlakukan Syarini bak ratu juga pernah dilakukan oleh ibu mertuanya yaitu Ibunda Reno yang kabarnya sejak itu penampilan Syarini pun menjadi berubah drastis. Lantas seperti apakah ekspresi rasa cinta Syarini kepada Reno sejak awal menikah? Benarkah demi rasa cinta dan juga sayangnya kepada Reno, Syarini pun rela mengurangi pekerjaannya di panggung hiburan dan kini mulai menekuni bisnis. Seperti apa pula kesaksian eksklusif Aisyarani kepada tim intens investigasi terkait kebahagiaan rumah tangga sang kakak Syarini bersama Reno Barat. Seperti apa pula kebahagiaan Syarini setelah ia positif dinyatakan hamil setelah berjuang dalam waktu yang cukup panjang. Pemirsa bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Sejak menikah dengan pengusaha tampan Reno Barat pada 27 Februari 2019, Syarini pun tidak hanya berubah status sebagai nyonya Reno Barat saja, tapi juga menjadi seorang ratu di hati sang pangeran. Syarini yang selalu tampil cetar membahana di masa jayanya sebagai selebriti diperlakukan bak seorang ratu oleh Reno. Reno melimpahkan seluruh kasih sayangnya, perhatian, bahkan memberikan hadiah-hadiah spesial dan terbaik untuk Syarini pada kala itu, seperti pasangan suami istri. Sejak itu kebahagiaan pun selalu hadir dalam rumah tangga Syarini dan Reno. Sebagai mana terlihat dari beberapa postingan yang mereka bagikan di sosial media pribadi, terlihat Reno pun selalu memanjakan sang istri seperti seorang ratu dengan mengajaknya liburan ke berbagai tempat eksotis di berbagai belahan dunia. Hal itu pun dilakukan Reno, termasuk pada bulan-bulan awal kehamilan Syarini, di mana terlihat dalam beberapa foto dan juga video, Syarini pun menyembunyikan perutnya yang membesar dengan tas tangannya. Hal itulah yang diungkap oleh Aisyah Rani, adik Syarini, secara eksklusif kepada tim Intensi Investigasi dua hari lalu. Terima kasih telah menonton! 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 udah kewajibannya suaminya menjaga ya walaupun dalam keadaan nggak hamil ya dijaga juga tapi sekarang perhatiannya double karena ada dua gitu ya aku lihat ya seluar biasa itu Pak suami nih Masya Allah ya gitu calon-calon ayah nih apa ya kalau aku lihat tuh mereka tuh sweet gitu gitu Alhamdulillah Syarini sebagai ratu yang cantik tidak hanya dimanja oleh Reno saja tapi juga dimanja oleh ibu mertuanya ya sebelumnya Ibunda Reno Barak menunjukkan kasih sayangnya kepada menantu kesayangannya ini dengan membelikan Syarini baju casual namun tetap terlihat elegan untuk dikenakannya saat momen lebaran beberapa tahun lalu lantas seperti apakah respon Syarini atas hadiah spesial yang diberikan oleh ibu mertuanya benarkah sejak itu penampilan Syarini pun juga berubah dari terbuka menjadi tertutup dengan mengenakan hijab pasca kepulangannya dari liburan panjangnya selama empat bulan bersama sang suami di Jepang baju Hello Kitty dibeliin mertua bajunya tuh baju casual aja mau karena ini kan gedung ini tuh kan rap satu gedung juga sebelahnya adalah gedung rumah jadi tinggal jalan kaki gitu kan jadi aku simpelnya pakai jeans hari ini terus pakai kalau jewelry gini jam aku kan memang begitu kalau keluar rumah harus pakai jang tangan di kanan pasti gitu ya gelang di kiri ya itu aja dan sekarang lebih simpel karena lebih cepet dulu kan ngeblow dulu lama ngeblow rambut mau lurus gitu kan sekarang setelah setelah lima menit juga nggak sampai yang belajar berhijab juga mudah-mudahan istiqomah kan begitu didoakan aja bisa tak hanya merubah penampilan saja semenjak menjadi istri Reno Barak Syarini pun juga mulai merubah haluan hidupnya jika sebelumnya ia pun memfokuskan karirnya di panggung hiburan sejak menjadi nyonya di Reno Barak haluan itu pun perlahan-lahan diubahnya sebagai bentuk rasa cintanya yang dalam kepada sang suami Syarini pun juga berkomitmen untuk mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan meski tidak ada larangan dari Reno untuk tetap berkarir ia pun melakukan sesuatu atas serestu sang suami tercinta tak hanya itu Syarini pun begitu terbuka ketika sang suami mulai menyalurkan ilmu bisnisnya kepada Syarini sebagai penopang hidupnya di masa depan tapi sekarang prioritas utama adalah beliau gitu suami dan keluarga sebagai seorang istri aja karena aku ingin lebih takwa ya sama Allah karena aku udah janji dalam pernikahan ini di awal juga niatannya kan aku ya Allah aku ingin ibadah kepadamu karena aku melalui step yang baru menjadi seorang istri adalah juga segala sepertinya sama Allah dihitung ibadah jadi ingin mengabdi aja kepada suami memang itu prioritas utama hari ini keluarga dan kalau dikasih keturunan sama Allah itu yang diprioritaskan yang begini-begini menjadi nomor dua perusahaan dunia-dunia gini menjadi nomor dua sekarang malah aku prioritasnya suami ibadah dan ingin akhiratnya aku perbaiki pelan-pelan ya Alhamdulillah Alhamdulillah sebetulnya tidak ada rarangan berkarir atau berkesenian lagi beliau sih mensupport selalu tapi ya itu membatasi supaya tidak beraktifitas sering gitu kayak ke TV kayak ke mana ke luar rumah gitu maunya ya apa namanya betul-betul inilah apa aku harus betul-betul menyesuaikan diri dengan keadaan hari ini sekarang berbeda pola hidup setelah memasuki fase pernikahan karena di proses pernikahan ini kan juga belum lama ya baru dua tahun terus juga aku ngerasa apa namanya ada hal yang harus aku prioritaskan dibanding kehidupan ketika belum nikah gitu jadi prioritas utama sudah pasti suami dan keluarga maksudnya sejak kerja tuh mungkin jarang sama lebih banyak dengan rekan-rekan kerja kalau kumpul ya alias teman sih tapi maksudnya kan gimana ya makin tua kan teman tuh makin sedikit dan kita kan memilih circle of friends ya pertemanan atau pertemuan dengan rekan-rekan bisnis ya tetap berjalan seperti biasa gak ada masalah Bahagianya Syarini yang selalu dimanja oleh Reno Barak dan juga Ibu Mertua lebih-lebih di masa kehamilannya pada saat ini lantas seperti apakah ungkapan kebahagiaan Aisyar Rani atas kehamilan Syarini kakak tercintanya Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen Jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi Kabar kehamilan Syarini yang kini sudah berusia 7 bulan Selain mengejutkan para fansnya juga mengalirkan kebahagiaan bagi keluarga Ya sebagaimana diungkap oleh Aisyar Rani sang adik Kini semua keluarga menyambut kehamilan Syarini dengan rasa bahagia yang luar biasa Kebahagiaan itulah yang terlihat dari keluarga ketika menghadiri prosesi acara 7 bulanan Yang digelar oleh Syarini dan Reno Barak dua hari lalu di Singapura Bahkan saking bahagianya untuk menyambut cucu barunya Ibunda Syarini pun rela untuk menemani Syarini di Singapura sampai sang cucu pun lahir nanti Alhamdulillah semua keluarga senang Yang seperti pemirsa lihat ya Di media sosial yang Inches baru upload tadi Kita juga lagi tahlil Enggak sih baru selesai Kita baru selesai terus dia upload gitu Alhamdulillah Alhamdulillah responnya Apa namanya semuanya bahagia Semoga pemirsa juga bahagia Di rumah nontonnya Maksudnya yang kangen Terus yang sedang berjuang juga seperti Inches Semangat Semangat Insya Allah Allah pasti kasih yang terbaik di waktu yang baik Ya Alhamdulillah sudah masuk tujuh Didoakan lancar Sehat semuanya ya amin gitu Betul acara 7 bulanan Ya hanya acara keluarga inti aja sih Gitu kemarin kita berhenti di sana Dan mamah juga masih di sana Nungguin gitu Aisyah Rani tidak berhenti mengungkapkan rasa syukurnya Atas karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada pasangan Syarini Dan juga Renobara Ia pun juga kagum dengan support berupa cinta dan kasih sayang yang tulus Dari Renobara untuk Syarini Bahkan Aisyah Rani pun sampai merasa terharu Atas perhatian netizen yang begitu besar untuk kesehatan Syarini Selama kehamilannya sampai ia pun membuat nazar khusus Alhamdulillah Bahagia yang luar biasa Alhamdulillah mereka memang pasangan yang romantis dari awal sampai sekarang Belum ada perubahan Jangan sampai ada perubahan Insya Allah Semoga sampai janahnya Allah seperti itu Ya perjuangannya kan gak gampang Aku mau nangis juga Alhamdulillah Inches tuh Sesak yang kuat luar biasa Inspirasi aku banget Dalam menghadapi apapun gitu Luar biasa Tenang Santai Alhamdulillah berarti kan Banyak yang sayang Banyak yang kangen berarti banyak yang sayang Itu aja yang dilihat Alhamdulillah disyukuri Masih Diberikan Kebahagiaan Dikangenin Ya gitu Sama semua Teman-teman Fans yang Masih aja Setia Masya Allah Ada yang Tadi aku Liat komennya gitu Di salah satu ada fanbase Misalnya Syarini Lovers 27 Kalau gak salah aja Itu kan udah lama banget Ada yang Nazar Ternyata Masya Allah Kamu sehat-sehat ya Yang pada nazar Yang mau puasa Besok kamis Katanya sampai puasa Pokoknya kalau Inces hamil tuh Mau nazar puasa Masya Allah Semoga Aku juga merinding bacanya Aku sampai Masya Allah Secinta itu gitu ya Sama kakakku Masya Allah Terima kasih Terharut Secinta itu gitu Masya Allah Banyak yang cinta Banyak yang sayang Aku terima kasih Masya Allah Terima kasih banyak Semoga yang cinta Dengan Inces Dengan keluarga ku Mendoakan Doa terbaik juga Dari Allah Allah kasih Doa Sebaliknya Ya gitu Karena kata-kata Kalimat baik Kembali Untuk Bibi kita Gitu Bukan untuk siapa-siapa Jadi berkata-kata dengan baik Berucap dengan baik Insya Allah Berdasarkan kesaksian Aisyah Rani Sosok sang kakak Syahrini pun Terlihat semakin cantik Dan mempesona Di usia kehamilannya Yang sudah 7 bulan ini Bahkan Aisyah Rani pun Juga melihat Aura keibuan Dari Syahrini Yang terpancar Begitu kuat Ia pun kagum Dengan penampilan Syahrini Yang selalu rapi Meski dirinya Dalam kondisi Tengah hamil tua Itulah inces Ya Alhamdulillah Setiap momen yang Dia lewati Apa yang dia inginkan Semuanya terkabul Gitu Pokoknya cita-citanya Mau gini Mau sederhana ini aja Mau begini aja Mau warna ini Gitu Ya inces kan suka bunga Dia tuh suka bunga banget Gitu Jadi harus ada tuh Si bunga-bunga Dimana-mana gitu Ya kan Sesuai Apapun acaranya Kan bunga itu Selalu ada Gitu Jadi Ya namanya acara Momen spesial Buat seorang Calon ibu ya Gitu Pasti ingin Mempersembahkan yang terbaik Aku juga salut sama dia loh Konsisten banget Kalau keluar rumah Di rumah pun kan rapi Gitu Dia gak pernah tuh Kayak aku gitu Dah malas itu waktu hamil Hah Kok lu gini sih Gitu kan Ih kalau gue gak mungkin Dan dijalanin Nah aduh Lu nanti rasain deh Gitu kan ya Rasain deh nanti Rasain deh gitu Iya Bener Dijalanin sama dia Konsisten sama omongan Tetep aja Ya kan tetep Hmm gitu kan Alhamdulillah Gak kayak Gak ada kayak males-males Gitu Dia tuh memang Oh iya Nengkrong Ya gitu aja Warawiri Menemani pak suami Ya dia tuh senang rapi Intinya Dia senang rapi Gak mau terlihat Gak rapi Gitu Kalau cantikan relatif ya Banyak yang lebih cantik Masya Allah Tapi rapi itu Always ya hari ini Rapi terpatah Terkonsep Ya always ya Luar biasa Ungkapan kebahagiaan Aisyah Rani Atas kehamilan sang kakak Syahrini Lantas Seperti apakah komitmen Syahrini Terkait fokus hidupnya Sejak awal menikah Hingga sampai saat ini Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa Saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan Jangan lupa Untuk like Subscribe Share Dan komen Jelang 3 juta subscribers Channel Intense Investigasi Rumah tangga Syahrini Dan Reno Barak Yang kini Tengah diselimuti Kebahagiaan Pasca pengumuman kehamilan Syahrini Yang sudah berusia 7 bulan Hal itu pun Tidak terlepas Dari tekad Syahrini Sejak awal Untuk benar-benar Melakukan tugas Dan tanggung jawabnya Sebagai istri Reno Barak Demi komitmennya tersebut Syahrini pun Relah mengurangi Aktifitasnya Di panggung hiburan Agar bisa lebih fokus Dalam melayani Dan juga Mengurus sang suami tercinta Dan dari Reno Barak Syahrini pun Juga belajar ilmu baru Yaitu dunia bisnis Di beberapa tahun Awal pernikahan Selain menjalani tugas Sebagainya Reno Ia pun juga menekuni Dunia bisnis Yang telah dimulai Oleh sang suami Dengan mengelola Bisnis restoran mewah Tak tanggung-tanggung Syahrini pun Sampai memiliki 5 restoran Berkelas internasional Yang semuanya Berada di 3 lantai Lantai 46 47 Dan 48 Di sebuah gedung Pencakar langit Yang viewnya pun Langsung hadap Ke air mancur Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat Tidak ada pensi PNS Apakah harus aku jawab Saya tuh Sekarang kan saya sebagai istri Jadi pasti tentunya Saya harus Melakukan Seizin beliau Seizin suami Kalau hanya sekedar iklan Sekarang diizinkan Tapi kalau kembali lagi Ke dunia nyanyi Belum ada izin Sementara ini Karena mengingat juga Saya baru nikahnya kan 3 tahun Jadi Biarkan saya menjalani Peningkahan dulu Saya bukan Ingin hakum Bukan ingin Apa namanya Beritadi Mbak bilang Tetap saya selalu Menyapa fans Menyapa followers Di instagram Karena hanya Memainkan instagram kan Media sosialnya Itu aja sih Tetap bisa bersilaturah Sekarang kan gampang Melalui media sosial Kedepannya belum tau ya Kedepannya belum tau Mau seperti apa Nah kalau mengenai Food and beverage Kan beliau ini Pengusaha restoran Dengan berbagai macam Makanan Ada makanan Jepang Udah pasti ya Ada western Ada italian Gitu ya Jadi Aku banyak belajar Banget Kayaknya dididik Untuk itu Nah makanya Aku Bener-bener sering Sekarang Berkunjung ke sini Karena ini Satu lantai Ada lima restoran Semakin sering kesini Semakin Jadi aku tau Banyak ilmu Jadinya gitu Sekalian beliau Mengajarkan Ini Reno Ini restoran Itu view-nya Kejalan mana Itu view-nya Bundaran Hai Sudirman Sudirman ya Tuh 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 Bundaran Hai Ya Jadi Ini view yang sangat bagus Makan sama keluarga What a great view Ya Oke Sebenarnya ada lima restoran Bang Satunya lagi Di kelau Di atas Jalan tei atas 47 48 48 Di atas Ini 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 Sabu-sabu Bang Oke Ini sabu-sabu ya Ini private room-nya Dan ini bisa Ya Restoran Jepang Khusus Sampai sini Bang Ini kenapa sini ya Ini apa ini 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 Sampai terus Itu private Restoran Sabu Yugen Wah Semuanya ada Ya Restoran Barat Restoran Jepangnya Mantap Restoran Jepangnya Kita makan di Restoran Mungkin ini 200 Sampai sana Berarti Ini private Room-nya Di sana Oke Jadi Ini Kalau mau Belakang Oke 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 Ada Ini view-nya Kemana nih Ini view-nya Sama Hati Sudirman Wow The great view Coba itu The Grand Indonesia Tuh View-nya Grand Indonesia Grand Indonesia Itu Sedirman Masih Bang Sini 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 Tuh Bundaran Subscribers Channel Intense Investigasi Sini 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 Terima kasih.